Oke, jelas ya,好 大家都好吗? Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都顺利 身体健康 semoga teman-teman semua selalu dilancarkan dalam segala urusan dan juga sehat selalu 好,欢迎大家参加今天的课程 Selamat datang di kelas hari ini 我们今天还没进入到我们的第三次教材 就可以 ja,所以我们现在没有进入的 terce课程 所以我们现在已经不进入头终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终终了 大家准备好吗? teman-teman sudah siap ya bagi teman-teman yang belum punya modul ketiga bisa di download ya karena panjang sudah share linknya di grup jadi teman-teman boleh download atau yang memang pengen buku fisik silahkan juga bisa langsung japri ke panjang ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita akan review dulu bahan modul pertama dan juga kedua kita, teman-teman minggu-minggu lalu ya, kami sudah lansi bagaimana rasanya teman-teman dengan review yang dua minggu lalu apakah teman-teman merasa jadinya sangat membantu atau seperti apa atau mungkin ada pertanyaan seperti apa boleh sambil ditanyakan ya sambil nanti kita akan melanjutkan latihan mereview modul satu dan juga dua ya sambil saya lihat teman-teman yang sudah hadir ya oke hari ini yang sudah hadir ada Pak Johannes ada Ibu Yovita ada Ibu Meiska ada Ibu Emi ada Pak Alex ada Gus Mita ada Pak Amin ada Ibu Lina ada Ibu Lina ada Ibu Lina lagi ya ketika Pinin juga sudah benar benar kemudian ada Ibu Lina yang jawab Lohsi Wohenhao oke Lohsi Nihau dari Ibu Lili ya Nihau Ibu baik kemudian Gus Mita kalau belum bergabung di grup silakan teman-teman boleh chat ke panjang ya jadi kalau belum gabung di grup nanti teman-teman boleh bantu ketikin nomor WA panjang supaya yang belum bergabung di grup boleh WA ke panjang jadi kalau belum bergabung di grup tidak bisa dapetin apa namanya link modul seperti itu ya jadi silakan boleh WA ke panjang untuk dimasukin ke dalam grup kemudian berikutnya ada Laoshi pakai L-A-O-S-H-I ya tadi ada Gus Mita jadi kita berusaha supaya spellingan pingin itu tepat dulu jadi teman-teman benar-benar terbiasa itu dulu karena seperti yang saya bahas di sebelum-sebelumnya itu adalah modal basic bagi teman-teman nanti untuk bisa ketik namanya hancu nah kalau itu belum tepat ketik hancu nanti ulang lagi belajar namanya pingin jadi muter-muter bola balik disitu itu yang memberikan kesan sulit tapi kalau menurut saya fondasi basicnya dari awal benar kita gak usah bola balik jadi teman-teman yang sudah ikut dari sejak 3 tahun yang lalu hari ini ketikan huruf pininnya spellingan pininnya sudah bagus dan sudah mulai tahu ini harus begini jadi lama-lama jadi kebiasaan benar gak jadi bukan dihafalin nah itu sebenarnya akan sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman mulai mengetik pinin karena itu spellingannya masih begitu baru dia muncul buruk mandarinnya ya oke kemudian berikutnya ada ibu lucia ya seru ya oke terus ada ibu silvia ni hao ni hao loushi ya ketikannya juga sudah benar ada ibu gim loushi wanshan hao oke wanshan hao ada ibu wang anna oke loushi wanshan hao sama ya ketikannya juga sudah benar kemudian ada ibu nani loushi siah uu hao boleh ya siah uu hao atau wanshan hao karena kita di jam yang dari sore mau ke malam ya tajah hao oke ketikan bunani juga sudah benar ya oke ini panjang sudah bantu ketik nomor wa nya di kolom chat teman-teman boleh langsung wa ke panjang ya kemudian berikutnya ada modul 3 yang di share ya sama panjang maupun pak johanes ya silahkan teman-teman boleh mendownload kemudian ada ibu elena ya loushi siah uu hao oke ketikannya ada benar ya ya nanti yang belum join group silahkan boleh di WA ke panjang ya supaya bisa dapat info link zoom maupun modul maupun info-info yang lainnya ya terima kasih untuk respon nah kita akan menggunakan kita akan mereview kembali bahan dari modul 1 dan 2 dimana hari ini teman-teman saya kombinasikan dengan namanya conversation jadi teman-teman nanti dapat tugas dari saya untuk membuat percakapan simple dengan kondisi yang saya kasih oke jadi teman-teman boleh siapin kertas pen atau mungkin tab untuk teman-teman bisa nulis ya nah sambil saya share kita akan review mulai dari kalimat ya oke karena minggu lalu kita review lebih ke apa mendengar gitu ya terus mengartikan kemudian juga mengisi kalimat nah kali ini saya awali latihan hari ini dengan kalimat ya jadi kita kita meng-translate kalimat ini ke dalam hanya yang benar ya yang saya minta minimal spelling-annya benar spelling itu misalnya contoh kalau P ya tulisnya P gitu ya jadi tidak ketukar-tukar sama B seperti itu atau misalnya bacanya TH tulisnya T bukan T dan H gitu maksudnya ya oke ya nah silahkan teman-teman dikerjakan dulu soal yang di halaman pertama ini nanti kita akan bahas bersama ya silahkan teman-teman di-translate terus ditulis Hanyuping yang benar lah lah tajah jing jeshi wawen de tih yike liensi ini adalah latihan pertama kita silahkan di-translate sesuai dengan kosa kata dan juga grammar yang telah kita pelajari ya sekali lagi teman-teman ingat grammar yang bahasa Mandarin cara mereka mengungkapkannya seperti apa jadi tidak di-translate satu-satu kata gitu ya karena ini sudah masuk ke dalam kalimat terima kasih Nah, ini bahan merupakan gabungan dari materi 1 dan juga materi modul 2. Teman-teman, kita kerjain dulu 5 soal pertama ini. Kemudian saya akan undang volunteer untuk jawab dan saya juga akan kasih kunci jawaban yang benar. Silakan teman-teman dikerjakan, tidak buka buku dulu untuk ngetes seberapa saya bisa dapat. Jadi, dengan tidak buka buku, teman-teman kerjakan dulu. Nanti bisa lihat, oh ternyata saya bisa lho dapat misalnya 80% gitu ya. Atau, oh saya bisa dapat lho 100%. Jadi, yang lumayan ya teman-teman ya. Kita bisa jadi satu gambaran, oh ya saya sudah dapetin kira-kira berapa jauh sih dari waktu yang sudah saya investasikan untuk ikut Zoom gitu ya. Oke, silakan. Jadi, nomor 1 adalah saya bernama Rita. Ritanya tidak perlu di-translate ya teman-teman ya. Rita tetap Rita saja. Senang mengenalmu. Oke, terus yang kedua dia adalah dokter. Yang ketiga, kamu hari apa pergi ke kantor. Nah, terus yang keempat adalah kalian jam berapa pergi ke bandara. Dan yang kelima, berapa jumlah anggota keluargamu. Oke, silakan teman-teman di coba di-translate dulu ya. Dann yang kelihat. Oke. Aku bisa bangkit. Dan yang kelima ya. Tambah morning berapa lihat. Dan yang kelima ya. Okey? Dan yang kelima ya. Oke, ada yang sudah? Ada Huang Anna sudah ya, Ibu Huang Anna sudah. Yang lain sudah? Saya tungguin sebentar ya, gak apa-apa dikerjakan aja seberapa bisa. Jadi kita mau lihat, oh iya, gambaran saya kira-kira saya sudah bisa dapat berapa gitu ya. Oke. Sudah ya, Ibu Rosela ya. Oke, baik. Kita tunggu sebentar lagi ya. Bagi teman-teman yang masih mengerjakan, silakan dicoba lagi ya. Saya tunggu dulu. Jawabannya mungkin tidak ketik dulu ya di kolom chat ya, biar teman-teman yang lain bisa latihan. Dicoba dulu dikerjakan. Kemudian saya boleh undang volunteer untuk sambil men-translate ya. Ini yang minggu lalu ya. Baik, kita akan coba bahas ya. Sambil saya tunjuk volunteer. Oke, ada Ibu Ita. Oke. Ibu Ninhau. Bisa diambil kah, Ibu Ita? Coba sekali lagi ya. Takutnya sinyal. Lalu seh, wansang hau. Wansang hau Ibu Ita. Silakan nomor satu. Waw jau Rita. Han kau sing rin sen ni. Oke, hana ho ya. Sambilnya nangnya juga suda bagu siya. Waw shi, ai sorry, waw jau saibur namah. Waw jau Rita. Han kau sing rin sen ni. Oke,我叫 Rita,很高兴认识你 好,你的发音很好 谢谢您, Ibu Rita,再见 谢谢老师,再见 再见,不客气,很好 ya 我叫 Rita,很高兴认识你 sudah benar semua yang mencoba jawab? Ada yang beda gak? Beda langsung diketikin, kita langsung bahas Oh, boleh, Ibu Inda ya ni,认识你,很高兴 Boleh, boleh Jadi, kalau misalnya maunya begini Ya, saya bikin begini, jadi gak tulis ulang ya teman-teman ya 认识你, atau kalau Ibu Inda tanya Kebalikan begini, boleh gak? 认识你,很高兴 Boleh gak? Boleh, ya boleh Karena dia adalah, apa namanya Dua frase yang Bisa berdiri sendiri Jadi, boleh tukaran tempat gitu ya Ciau Ciau-nya pakai J-I-A-U ya Oke, baik, kalau J-I-A-U salah ya Harusnya J-I-A-O Ini O, teman-teman ya Nah, jadi Apa namanya, sekali lagi Kalau misalnya, teman-teman merasa Aduh, saya ragu ya Ini bacanya si U, si bunyinya gitu ya Tapi tulisannya Harus O Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ragu Iya sih, Ciau Kan U ya gitu Nah, tidak ada Hanyu pining yang I-A-U Gak akan ada Itu yang teman-teman perlu ingat Jadi, ada patokan juga Ada yang perlu dihafal juga Ada perlu di copy-paste gitu ya Jadi, beberapa teknik sih Kalau menurut saya Jadi, gak semua dihafalin Kalau semua dihafalin Bakalan stres juga ya Oke, jadi J-I-A-O Ya, gitu Terus, ada lagi gak yang beda? Jadi, kalau Gusmita Laoshi, itu spellingannya Ini saya pinjam ya Biar kamu bisa benar L-A-O-S-H-I Ini spellingan Laoshi yang benar ya L-A-O-S-H-I Ya, biar nanti ke depannya selalu benar Oke, selain yang beda Ada Ibu Ratna Boleh juga sih Tapi ini jadi lebih panjang ya Jadi, nama saya bernama Rita Kalau di-translate ya Boleh, boleh Ini masih boleh Karena masih benar secara grammar ya Boleh, boleh Boleh, Bu Ratna ya Kemudian lanjut Oke, Ibu Emi sama ya Boleh, kalau misalnya teman-teman Kalau ini kan kebetulan bernama Saya tetap pakai Jiao Kalau misalnya teman-teman Bikin kalimat sendiri Lagi berkenalan sama orang Oh, wasi Rita Boleh, ya Bu Nani boleh Boleh, kalimatnya benar Cuman kalau memang translate Bernama itu adalah Jiao Gitu ya Jadi, kita usahakan Oh, bernama Jiao Supaya nanti berikutnya Kalau kita men-translate sesuatu itu Jadi tepat Nah, tapi kalau misalnya Lo shi, kalimat ini boleh nggak? Boleh, ya Artinya sama Ha, wasi Rita Engkau sinirian shini Oke, baik Semua sudah terjawab ya Yuk, kita lanjut Oke, ada Ibu Zen Ibu Zen bertanya Senang mengenalmu Itu apa ada bentuk kata-kata Yang tidak terlalu kaku? Nggak ada, Jen Kalau Ini memang dia cara ngomongnya begitu ya Jadi bukan ini baku dan kaku Tapi memang begitu ya Jadi nice to meet you Ya, engkau sinirian shini Dia memang satu Satu Frase untuk ngomongin bahwa Ya, senang Mengenalmu Tapi kalau misalnya teman-teman merasa Aduh, kayaknya banyak banget ya Apa sih Sopan santunnya Ya, ya sudah Nggak usah diomongin langsung Ah, wajau Rita Gitu ya Tapi kalau misalnya Tetap kita mau nyatakan Bahwa kita senang mengenal orang ini Ya, tetap kita Perlu banget Pakai ini Ini sudah yang pendek ya Engkau sinirian shini Ada lagi yang lebih Maksudnya lebih Apa Meninggi-ninggikan Dia bisa Engkau sinirian shini Engkau sinirian shini Engkau sinirian shini Engkau sinirian shini Jadi Nggak ada yang Maksudnya lebih Gaul gitu ya Meo-meo-meo Tapi Kalau misalnya teman-teman merasa Kayaknya anak muda Nggak ngomong gitu deh Ya sudah Nggak usah Tinggal wajau Rita Gitu ya Ah, udah Udah Nggak usah diomongin belakang Nggak masalah Ya Oke Oke Baik Saya lanjut ya Yang kedua Teman-teman yang mau jadi volunteer Boleh tunjuk tangan Oke Baik Ada Pak Amin ya Oke Min hau pak Wansang hau se Wansang hau Silahkan pak Nomor dua Taa si yi shen Taa si yi shen Oke ya Yi shen Sengnya pakai Engkai pak Boleh si Ya Engkai Ya Taa si yi shen Nah Taa si yi shen Hainho Saya tulis ini ya pak Taa si yi shen Bener Ya bener ya Taa si yi shen Sudah bagus Terima kasih Ya bener Ya Bu kekci Zaijian Oke Saya mute kembali Ada yang beda Taa si yi shen Dia adalah dokter Sama semua ya Harusnya sama semua Tensya Tau 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 Ya teman-teman Baik Kita lanjut lagi Ha si yi shen Kemudian Harusnya sama semua Coba saya lihat Chattingan ya Jadi sambil latihan ya Teman-teman ya Gak perlu terlalu Pusing ya Yang penting Sambil latihan Sambil Oh iya ya Ini Kosa kata Saya ternyata Masih ingat gitu ya Iya ngeloh Si Oke ya Bu Emi Sisi Berarti sama semua Yuk kita lanjut Nomor tiga Nomor tiga Saya minta tolong Voluntirnya ibu Tin Tin Ya Niin hao ibu Ni hao Rao si Hmm Ni hao Ho jau bu jen Ho jau bu jen lah Niin heng mang ma Ha ha Inga heng mang Hao Lai Begwansi Lai 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 Soal nomor tiga Silahkan Bu Tintin Ni Sing Chi 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 Gong Si Oke Ni Sing Chi Chi Cuman Sedikit Aja Untuk Nada Ya Sing Chi 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 Gong Si Yang lainnya Sudah Bagus Boleh sekali lagi Bu Tintin Ni Sing Chi Dia satu Satu Bu Sing Chi 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 Si Si Ni Bu Tintin Sudah Bagus Juga Oke Saya mute Kembali Kita lanjut Di chattingan Apakah ada Teman-teman Yang berbeda Silahkan Saya coba Lihat Sepertinya Ada yang berbeda Ada Ibu Emi Sing Chi Chi Ni Chi Pan Gong Si Betul Tidak Boleh Juga Pan Gong Si Itu Sebenarnya Office Tempat Kantor Kantor Boleh Boleh Masih Oke Sing Chi Ni Chi Pan Gong Si Kalau Di Pertanyaan Kalau Kalimat Pertanyaan Itu Biasanya Dia Awalnya Dengan Subjek Terus Kata Tanya Biasanya Tapi Punya Bu Emi Tetap Bener Karena Teman-teman Masih ingat Keterangan Waktu Boleh Pindah Ke Depan Di Depan Subjek Itu Boleh Jadi Pertanyaannya Kalimat Pertanyaannya Masih Bener Boleh Pergi 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 Kantor Ini Kan Sebenarnya Bisa Beberapa Cara Ngomong Kan dia ada keterangan waktu. Jadi, teman-teman kalau mau hafal, bikin patokan. Bikin patokan. Jadi, kalau untuk bikin kalimat, memang kita perlu grammar. Tapi, grammar menurut saya, jangan dihafaling kayak, aduh, misalnya subject, plus apa, plus apa, plus apa. Enggak. Nanti itu bakalan cepat lupa. Tapi, caranya adalah, oh, kalau kalimat yang ada apa? Keterangan waktu, maka keterangan waktu boleh di depan atau sesudah subject. Bikin catatan patokannya begitu. Nah, sehingga, kalau misalnya di dalam kalimat, oh, iya, lo sih bilang, ada keterangan waktu. Kalau gitu, keterangan waktunya, antara saya taruh paling depan atau sesudah subject. Itu kuncinya. Jadi, jangan dihafaling yang S, plus apa, plus apa. Enggak. Itu bakalan lupa. Jadi, sama menjawab pertanyaan Bu Sylvie. Enggak bisa, Bu. Kalau kalimat yang ada waktu, kita cuma dua. antara waktunya digeser ke depan, seperti punya Bu Emi, atau sesudah subject. Cuma dua pilihan itu. Kalau digeser ke belakang, bukan. Enggak boleh ya. Itu sudah tidak sesuai grammar. Itu ya, Bu Sylvie. Jadi, Bu Sylvie mau pakai yang punya saya, yang ditulis, berarti dia ditaruh sesudah subject, atau yang punya Bu Emi ya, ada di atas ya. Dia, waktu dulu, baru subject. Singciji, ni chu, pan kungshi. Boleh juga ya. Tapi kalau Bu Sylvie, enggak boleh ya. Waktunya di belakang, enggak boleh. Waktu, enggak boleh di belakang kata kerja. Ya. Di belakang apa? Di belakang kata kerja. Ya. Oke. Lanjut ya. Jadi, kejawab Bu Sylvie. Nah, makanya saya senangnya kayak gini. Jadi, kita latihan, plus review kosa kata, plus teman-teman jadi lebih paham lagi. Jadi, punya patokan. Kalau saya bilang tuh, belajar kayak gini tuh, perlu patokan. Memang, ya semacam menghafal, tapi punya, ya patokan ya, pegangan. Jadi, kita tahu, oh, kalau ada keterang waktu, ada subject, jadi saya mesti gimana. Gitu ya. Semoga kepakai ya, tipsnya ya. Kita lanjut lagi. Ada Gus Mita, nih, nantian, ju, banggung shi. Oh, nantian hari apa, boleh? Nantian. Tapi, nanya yang ini ya. Karena ini adalah pertanyaan. Jadi, pakai yang na, nada tiga, dan kalau teman-teman lihat hancinya, dia ada ko. Ya. Hancinya yang saya koreksi ya. Nah, tien boleh? Nah, tien itu artinya hari apa, boleh. Tapi memang jarang dipakai ya. Ini, saya zoom ya. Kok ini dia kasih tandanya enggak? Kurang rapi. Nantian, ya. Nantian itu, hari apa, sama. Tapi dia jarang dipakai. Biasanya sih, pakainya sing cici. Ya. Untuk forma kalimat Gus Mita, udah bener. Tapi huruf Mandarin yang dipilih, itu ada keliruan ya. Harus pakai yang ada ko. Karena pertanyaan ya. Panggungshinya sudah bener. Oke, selainnya, pak zon. Nih sing cici, qi shangpan. Boleh pak? Shangpan ya. Kalau misalnya ada yang, qi kongsi, qi panggungshi, qi shangpan, boleh. Artinya, pergi ngantor ya. Shangpan. Saya terbatas. Shang, pan. Teman-teman juga familiar ya. Dengan kosa kata shangpan. Ini beda ya. Saya kotakkan. Shangpan itu ngantor ya. Oke. Baik. Selain shi. Ini pajuan sudah. Saya lanjut ya. Dari ibu Ratna. Ni seme rizzi. Qi kongsi. Oh, seme rizzi. Itu. Gak cocok di sini ibu. Ya. Sebentar. Jadi. Sebentar ya. Saya cari tempat kosong dulu. Nah. Sing qi ji. Itu hari apa? Jadi jawabannya adalah hari. Hari minggu. Hari senin. Hari selasa. Hari terabu. Dan seterusnya. Kalau na tian. Sebenarnya dia ada beda. Tapi masih mirip. Na tian. Masih boleh hari apa? Kayak. Jin tia. Kita bilang masih oke. Ya. Tapi sebenarnya na tian. Itu contoh gini. Cara penggunanya. Kalau teman-teman mau lihat perbedaan ya. Sing qi ji. Jadi contoh gini. Lalu si ni sing qi ji. Huay ini. Lalu si hari apa pulang ke Indonesia. Sing qi si. Ya. Jawabannya. Nah. Tapi kok. Lalu si. Ni na tian jau. Wu ming tian jau. Gitu. Dia. Jawabannya sih sebenarnya akan berbeda gitu. Kalau teman-teman. Kalau di translate kan sama gitu ya. Hari apa. Nah. Misalnya. Dalam beberapa hari ini saya akan jalan. Jalan artinya saya akan berangkat. Nah. Teman-teman juga tahu. Dalam beberapa hari ini. Tapi gak tahu hari apa. Nah. Kalau misalnya ada orang. Tanya kita gitu ya. Ni na tian jau. Oh. Wu ming tian jau jau. Terus. Kalau misalnya. Lalu si saya dua hari lagi baru jalan. Baru berangkat gitu ya. Ni na tian jau. Wu liang tian hou jau. Liang tian hou. Dua hari kemudian. Liang tian hou. Hou disini artinya kemudian. Jau nya jalan. Berangkat. Sampai disini cukup jelas gak teman-teman. Jadi. Kalau saya mau rinciin. Ini sebenarnya. Sedikit berbeda. Kalau dari pertanyaan. Dan menjawabnya. Kemudian tadi. Shema rizi. Teman-teman ya. Ya. Karena kalau dimasukin ke. Google translate gitu. Mungkin dia akan muncul artinya sama. Tapi penggunanya sedikit berbeda ya. Tadi ada. Oh ya. Shema rizi. Sekilas. Artinya sama. Tapi penggunaannya yang berbeda ya. Shema rizi itu. Saya translate juga. Hari apa. Itulah yang membuat. Jadi kita gak salahin. Maksudnya. Si mesin translate. Enggak ya. Karena begitu di translate. Artinya sama. Tapi penggunaannya berbeda. Shema rizi dipakai untuk apa. Misalnya. Kita bilang. Shema rizi. Shema rizi. Shema rizi itu memilih. Memilih. Shema ke. Hau rizi. Artinya satu hari yang baik. Jadi shema rizi itu. Dia lebih ke. Maksudnya hari apa itu. Tanggal-tanggal yang baik. Shema rizi. Atau. Contoh ya. Contoh. 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 Hari ini ada perayaan. Kita bilang bachang. Contoh ya. Ini cuma contoh bachang. Terus. Teman-teman punya teman. Itu dia gak tau. Hari ini adalah hari raya bachang. Dimana. Orang-orang tuh bisa lomba berahu. Rame banget gitu ya. Jadi dia akan tanya sama. Buratna. Oh. Jintian shi shema rizi. Shema rizi. Kok. Serame ini ya. Kok. Semeriah ini ya. Teman-teman dapet gak. Shema rizi disitu artinya apa. Shema rizi itu. Hari apanya. Lebih ke. Hari bagus apa. Festival apa. Disitu. Nah. Itu sedikit berbeda. Makanya saya bilang. Tidak bisa saya bilang. Oh. Ini boleh ganti. Ini masih oke. Yang punya. Tadi siapa ya. Gus Mita. Nah. Tien masih oke. Masih bisa ditoleransi. Tapi kalau shema rizi gak boleh. Ya. Jadi. Shema rizi itu. Hari apa. Itu lebih ke. Hari. Raya apa. Festival apa. Atau hari bagus gitu. Jadi. Contoh gini. Misalnya. Jintian si sema rizi. Niyo cing ke. Nah. Itu dipakai disitu. Bukan jintian si. Sing chi ji. Niyo cing ke. Nah. Itu gak cocok. Teman-teman dapet. Tiap poinnya. Jadi. Walaupun. Sejarah bahasa Indonesia itu sama. Tapi penggunanya berbeda. Kalau yang ketiga ini. Udah gak bisa masuk ke hari apa. Ya. Jadi gak bisa. Shema rizi itu lebih ke. Jintian si shema rizi ah. Niyo cing ke gitu ya. Hari ni hari apa sih. Kok kamu mau. Traktir. Cing ke itu traktir. Misalnya. Oh. Wo jintian. Misalnya apa ya. Tejang le. Gitu ya. Saya dapet undian contoh. Jadi saya happy. Makanya saya mau. Traktir teman-teman. Contoh. Gitu ya. Jadi. Jintian si shema rizi. Niyo cing ke. 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 Misalnya ya. Kamu kelihatannya happy. Oh. Jintian si wode sheng riz. Misalnya. Hari ni adalah hari ulang tahun saya. Jadi. Hari raya apa. Hari bagus apa. Atau. Iya. Yunita bantu saya. Hari peringatan apa. Gitu maksudnya. Dapet gak poinnya teman-teman. Sebelum saya lanjut. Jadi. Sekilas dia. Artinya. Hari apa. Gitu ya. Tapi penggunaannya berbeda. Ya. Oke. Saya mau lanjut soalnya ya. Mau lanjut ke depan. Jadi teman-teman. Kalau mau screenshot. Silahkan. Jadi gak semua. Maksudnya. Yaudah di transfer. Hari apa. Gitu ya. Jadi dipakai barengan. Enggak. Enggak. Ya. Tergantung arti yang mau dimaksud. Ya. Oke. Tadi Bu Ratna ya. Jadi. Di sini mohon maaf. Berarti gak cocok. Cuma boleh pakai sing cici. Sebenarnya. Yang paling tepat. Ya. Nah. Kalau yang kedua itu. Masih kita bilang cincai ya. Masih oke lah. Gitu ya. Tapi kalau yang ketiga gak boleh. Gak cocok ya. Konteksnya. Baik. Zerai shi. Ibu nani ni xing cici. Chu shampan. Boleh ya bu. Ini sama kayak tadi. Pajon ya. Oke. Terus ada bu Sylvie. Ya. Jadi teman-teman. Kalau misalapun kalimatnya salah. Menurut saya. Jadi teman-teman dapat ilmu baru. Saya juga bisa menjelaskan lebih. Kenapa? Karena dari kesalahan kita jadi belajar. Oh ternyata ini harus taruhnya dimana dan dimana. Bener ya. Nah itu. Jadi tidak perlu merasa. Aduh kayaknya gak enak deh. Nanti saya ketik salah gitu. Gak. Gak apa-apa ya. Silahkan diketikin. Kalau memang berbeda. Oke. Zerai si ibu Helena. Ni xing cici. Chu kung si ya. Bu Helena boleh ketik sesuai spellingan pinin supaya muncul hurufnya yang sesuai. Xing cici. Jadi xing cici itu huruf Mandarinnya adalah ini bu. Ya. Jadi kalau ibu ketik sesuai pinin yang benar. Harusnya dimuncul hansinya yang benar. Kung si juga pakai G-O-N-G-S-I. Bukan x ya. Tapi s. Nah karena kalau muncul huruf Mandarin yang ibu ketik di sini. Karena spellingan pininnya keliru. Makanya dia munculnya huruf Mandarin yang ibu ketik. Ya. Jadi itu penting sekali. Jadi silahkan. Saya balik dulu ya. Harusnya sudah di screenshot. Silahkan mengetik sesuai spellingan pinin yang benar. G-O-N-G-S-I. Bukan x ya. Tapi s. Oke. Kung si. Zai-lai ibu Shirley. Ni jitian qi panggung shi. Gak bisa bu Shirley. Kalau jitian itu adalah berapa hari. Tempat saya penuh. Jitian itu adalah berapa hari. Ya. Jitian. Ini berapa hari. Beda ya. Jitian. San tian. Si tian. U tian. Si tian. Sepuluh hari. Ini berapa hari. Berapa hari. Ya. Jadi gak bisa bu ya. Tetap harus pakai. Kosa kata xing qi ji. Panggung shi. Panggung shi. Panggung shi nya benar ya. Oke. Zai-lai ibu Sylvie. Ni xing qi ji. Sang ban. Xing qi ji. Chu sang ban. Chu. Perlu ada chu. Chu sang ban. Pergi ngantor. Oke. Kemudian bu Ita. Ni chu sang ban. Chi. Chi tian. Gak bisa bu Ita. Kalau bu Ita. Kalimatnya ibu ya. Kan. Tadi ada chi tian. Dari ibu Shirli. Terus ada ibu Ita. Chi tian ini berapa hari. Dia sebenarnya total. Benar gak. Nah. Posisinya dia. Saya ke belakang ya. Sorry ya teman-teman. Ya bolak-balik. Karena tempatnya gak cukup. Jadi sekalian saya tulisin. Buat teman-teman. Pertanyaan saya. Berapa hari. Sama hari apa. Itu. Kata yang berbeda gak. Maksudnya kata yang berbeda gini. Hari apa. Itu adalah keterangan waktu. Berapa hari. Itu adalah apa. Jumlah. Iya. Beda. Beda ya. Nah kalau misalnya tadi kalimatnya adalah. Chi. Siang ban ya. Sebentar ya. Saya ambil kalimat aslinya ya. Supaya. Sama. Oh. Ni. Chi. Shang. Pan. Kalimat ini. Benar. Cuma artinya berbeda. Teman-teman boleh bantu saya artinya. Ni. Chi. Shang. Pan. Chi. Tian. Le. Artinya apa teman-teman. Kalimat ini benar. Maksudnya secara grammar benar. Tapi artinya jauh berbeda. Ayo. Ya kamu pergi ke kantor sudah berapa hari. Artinya ngantor. Misalnya kamu bilang. Lohsi. Wajau dao kong zuo le. Gitu ya. Misalnya teman-teman bilang. Eh Lohsi saya sudah ketemu pekerjaan. Terus. Saya tanya dong. Oh. Si ma. Nah ni. Misalnya saya tau. Kayaknya minggu lalu. Kamu masih belum ngantor. Gitu ya. Nah jadi saya akan tanya dong. Kamu pergi ngantor sudah berapa hari. Gitu ya. Sudah masuk ke kantor berapa hari. Pakai kalimat ini ya. Ni. Teman-teman yang sudah bantu saya jawab. Terima kasih. Itu sudah benar semua ya. Ni. Cui. Sangpan. Cik. Tien. Le. Teman-teman kalau masih ingat. Kita ada satu grammar gitu ya. Yang membahas tentang jumlah durasi. Nah itu dia ditaruh di belakang. Ya kan. Jadi makanya teman-teman perlu mengenal. Ini sebenarnya nanyanya waktu atau jumlah. Ya itu berbeda ya. Oke. Bukeci. Jadi ini yang membuat kita. Jadi kelasnya itu. Itu. Oke gitu ya. Menurut saya ya. Karena. Ya. Teman-teman akan dapat pengetahuan baru ya. Soi. Cinta aja. Siesang tsijidetaan ya. Teman-teman silahkan tulis jawaban sendiri. Kalau berbeda ya. Oke. Nggak apa-apa kita lanjut lagi ya. Jadi Ibu Ita. Nggak boleh. Karena. Sudah tidak sesuai kalimat gitu ya. Tapi kalimatnya Ibu. Oke. Jadi saya ambil untuk jadikan contoh. Teman-teman dapat tambahan kalimat. Zai-ai shi. Ibu Juni. Ni ji-ri. Chi-kongsi. Ji-ri itu tanggal berapa? Bu Juni. Ji-ri. Ya. Ji-ri itu sama dengan ji-hau. Artinya tanggal berapa. Jadi ini kosa katanya memang jauh berbeda ya. Jadi tidak. Berarti salah gitu ya. Belum benar. Harusnya sing-si ji. Hari apa. Nah sama. Kalau teman-teman suka keliru di yang begini-begini. Suka ketukar-tukar. Alangkah baiknya. Teman-teman. Waktu menghafalin kosa kata. Hafalinnya per frase begini. Jadi misalnya teman-teman senang menghafal kosa kata. Tambahkan namanya menghafal frase. Menghafal frase itu misalnya begini. Tanggal berapa? Ji-ri. Ji-hau. Itu artinya tanggal berapa ya. Jadi boleh pakai ji-ri. Boleh pakai ji-hau. Ni-ji-hau. Ji-hau. 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 Tanggal berapa ke China ya. Ji-hri. Terus kalau misalnya hari apa? Hari. Hari apa? Hari Senin hari Selasa. Hari Senin kan Sing-ci-i. Oh. Hari apa berarti Sing-ci-ji. Itu loh. Jadi separuh menghafal. Separuh ada logika. Jadi teman-teman begitu nanti agak lupa. Jadi punya pegangan gitu. Gak sepenuhnya lupa ya. Ini salah satu tips dari saya ya. Jadi dihafalnya juga per frase. Karena tanggal berapa? Misalnya tanggal tiga. Kan yang berubah depan kan? 3-4-5-5. Kayaknya今天. Ini adalah ji-hau. 15-15. Tanggal 15. 15-15. Jadi yang berubah depan. Nah makanya ji-nya di depan ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat. Jawaban sama pertanyaan tidak usah diubah-ubah. Tidak usah dianalisa. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Jadi tidak usah dianalisa. Ini posisinya ditukar gak ya? Karena jawaban gitu. Enggak, enggak. Gak usah dianalisa ya. Oke. Terima kasih ibu Juni. Jadi harus sing-si-ji. Kalau ji-ri itu artinya berbeda. Selain ibu Margaretha. Nimen ji-tian-shu. Enggak bu. Kalau ji-tian itu jam berapa? Jadi ini juga. Mungkin teman-teman karena mirip-mirip. Suka ketukar-ketukar. Teman-teman silakan dihafal per frase. Kalau lagi belajar silakan dihafal per frase. Jam berapa? Ji-tian. Jawabannya misalnya i-tian, leang-tian, san-tian. Jam 1, jam 2, jam 3. Kan posisinya teman-teman lihat gak berubah ya. Nah, apa yang ditanya? Itu yang dijawab. Tidak berubah posisi ya. Oke. Ini jam berapa? Jadi ibu Margaretha belum tepat ya. Silakan ibu boleh melihat jawabannya di tadi yang saya tulis. Saya balik lagi ya. Sorry ya. Teman-teman saya balik lagi ke soal kita. Ya, jadi tetap posisinya ni-hingi ji cikung si atau sing czyli ni cikung si. Ya, kalau kosa kata yang lain belum tepat. Ya, belum tepat. Karena artinya bisa berbeda. Seperti yang tadi saya terangin ya. Jadi, oke kan teman-teman. Dengan latihan begini teman-teman. Jadi, review juga. Oh, kayak gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Banyak O nggak nih? Walaupun nggak ada suara, tapi banyak O nggak? O gitu ya. Oke ya, Bu Ratna. Iya, dapat lalsu, sisi lalsu. Tadi memang agak ragu. Cuma nggak kepikir. Iya, nggak apa-apa. Begitu juga hari apa. Jadi teman-teman maksud saya ada logikanya gini. Kayak tadi ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Bahasa Mandarin ini apa? Singci-i, singci-er, singci-sen. Kalau gitu hari apa? Sama, ambil patokan ini. Apa? Kan dia singci-i, er, sen. Belakangnya berubah, bener nggak? Nah, kalau gitu berarti si-inya yang diganti di posisi belakang. Singci-ci. Hari apa? Gitu ya. Jangan sekali-sekali ngambil dari yang bahasa Indonesia. Hari sama apa di transit? Jangan-jangan. Puyao. Karena itu akan membuat teman-teman pusing. Oke? Pakai patokan saya itu. Hari apa? Saya tahu sih, hari apa kan jawabannya hari Senin. Hari Senin bahasa Mandarinnya singci-i. Nah, sekarang hari apa saya lupa bahasa Mandarinnya misalnya. Yaudah, dibalikin lagi logika tadi. Kayak gitu. Saya dulu belajarnya kayak gitu. Supaya dia jadi nggak stress ya. Nggak semua dihafalin. Kalau semua dihafalin, saya juga lupa gitu ya. Bener ya. Karena saya pakai patokan gitu, lama-lama senang kan. Lama-lama kan, oh yeah. Oh gitu ya. Beneng merahnya dapat. Ya banyak O-nya sama kayak teman-teman sekarang. Oke. Baik. Tadi udah. Ya, Semperi Jujit itu hari momen penting apa. Betul ya. Jadi beda arti. Ini yang tadi udah ya. Berarti ini udah semua. Udah semua. Ya. Oh, ini jawaban nomor empat. Baiklah. Saya belum bahas. Maaf ya. Oke. Baru nomor tiga sih ya. Oke. Sebentar. Masih ada yang ketinggalan nggak ya? Ibu Lina. Lalu si sangpan de sang. Buh si si. Si di si in ma. Ibu Lina maksudnya apa? Saya belum nangkap. Sangpan de sang. Buh si di si in ma. Ya. Di si in. Nada empat. Betul bu. Ini nada empat. Sebentar ibu. Nih. Nada empat kok. Saya pikir saya salah. Salah tulis. Sang. Nada empat bu. Bener. Sangpan. Ya. Nada empat. Atau mungkin bagian lain saya ada yang. Lepasan tulis mungkin. Sangpan memang nada empat bu. Betul. Tadi ada sangpan nggak? Coba ya. Saya cek ya. Karena kadang-kadang ngomong. Oh iya bener. Bagian sini ya. Oke. Si si ibu Lina. Sang. Sangpan. Nada empat. Ya kadang-kadang ngobrol. Lagi tulis tuh. Bisa. Ya itu. Karena nada bukan saya hafalin teman-teman. Nada itu jangan dihafalin. Tadi barusan dapat pertanyaan juga dari teman kantor saya ya. Dia bilang. Kan orang nyanyi ya. Emang ketahuan ya nadanya nggak bener ya. Ketahuan. Saya bilang. Jadi dia nggak ketara. Seketara ngomong. Saya bilang ya. Tapi ketahuan. Kalau teman-teman lomba nyanyi. Si jurinya bisa tahu. Ya. Itu yang kita. Ya teman-teman. Mungkin sulit. Berasa. Kan nyanyi ya. Iya. Tetap ketahuan. Tapi kalau orangnya pintar niru. Nirunya persis. Ya nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya logatnya. Kayak. Apa kita bilang. Pronunciationnya itu masih nggak tepat. Ketahuan. Jadi jurinya bisa. Oh ini. Dia spellingannya nggak tepat. Nah disitulah. Tadi saya juga bilang sama dia. Bahwa nada itu. Dipahami. Bukan dihafal. Kalau dihafal itu pasti frustasi. Jadi nggak boleh hafal ya. Nggak boleh. Dipahami. Sama diketahui bahwa. Oh ini cara bacanya begini. Jadi ini adalah nada empat dan satu. Misalnya contoh. Pan. Gitu ya. Oke. Sisi Ibu Lina. Sudah membantu saya ya. Mempertanyakan. Oke. Lanjut ya. Berarti sudah beres semua. Kita lanjut nomor empat. Volunteer yang mana ya. Berikutnya. Ada Ibu Sirli ya. Oke. Saya unmute ya bu. Nomor empat. Silahkan bu. Nomor empat. Ya nomor empat. Silahkan bu. Kalian jam berapa pergi ke bandara? Ya. Terima kasih,老师. Bu Keraji,再见. Saya mute kembali ya, Bu. Oke, ada yang berbeda? Tadi teman-teman sudah mencuri start, ya. Bagus sekali, ya. Jadi gaspol nih semua, ya. Udah tulisin jawaban di kolom chat sampai saya pikir, lho, lagi bahas yang nomor berapa, ya. Baru saya ngeh, ya. Ini nomor empat. Oke, baik. Nomor empat itu, ya. Oh, Bu Margaretha. Ya, ya. Maaf ya, Bu. Karena saya masih bahas nomor tiga, Bu. Jadi saya memang belum lihat kalimat nomor empat, ya. Oke, mohon maaf, ya, Bu Margaretha, ya. Tadi Ibu punya jawaban, berarti... Sebentar, 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 ya. Ibu, berarti untuk jawaban nomor empat, ya. Kalau bisa, jangan tulis dulu, ya, jawaban berikutnya. Kalau saya masih bahas yang ini. Jadi takutnya salah paham, ya. Ya, tapi belum selesai juga, ya, Bu, ya, kalimatnya, ya. Jadi kalimat yang lengkap adalah Nimen qi tian. Qi tian itu jam berapa? Qi ji chang. Ji chang itu adalah airport, ya. Gus minta sudah benar, ya. Untuk ketikan huruf mandarinnya. Terus, nimen qi tian, qi ji chang. Yang nggak sama, boleh konfirmasi. Yang benar, sudah tidak perlu, ya. Ji chang. Boleh nggak pakai vei ji chang, Ibu Linda? Boleh. Ji chang itu singkatkan dari vei ji chang. Kalau teman-teman di sini ada tambahin vei, boleh. Vei ji, vei nada satu, ya. Vei ji chang, boleh juga, ya. Buka qi ibu Margaretha, terus ibu jang sunya. Nimen seng meseh ho chi vei ji chang, boleh nggak lho si? Em, boleh. Grammar ibu benar. Cuman, kosa katanya yang kurang tepat dalam arti, kalau di sini kan jam berapa, ya. Seng meseh ho itu kapan. Kapan ini agak luas. Kalau jam berapa, dia lebih spesifik. Itu doang sih, Ibu. Tapi bukan yang kayak fatal banget, kayak maksudnya salah. Nggak, Ibu. Jadi masih boleh. Misalnya, Ibu tanya ke orang, gitu ya. Nimen seng meseh ho chi fei ji chang, gitu ya. Dia tetap, misalnya kalau jam dia akan tetap jawab, Oh, meseh tiang chi. Nah, masih oke, Ibu. Tapi nggak fatal banget. Cuman, saya mau jelasin bahwa seng meseh ho itu dia luas. Boleh jawabannya hari, boleh jawabannya jam, boleh jawabannya sore. Ya, jadi jawabannya itu luas. Karena pertanyaannya luas. Jadi, dengan bahas begini kan, teman-teman jadi, Oh, iya, iya, ternyata ini ya cara penggunanya. Jadi, chi tiang itu spesifik jam berapa. Tapi kalau seng meseh ho itu bisa orang jawab ming tiang, bisa dijawab xing chi tiang, bisa dijawab xia wu, sore hari, bisa dijawab juga jam. San tiang, jam tiga. Itu maksudnya ya. Jadi, itu yang mungkin saya pengen bahas supaya teman-teman paham. Oh, kalau gitu, saya mau dapetin jawaban yang seperti apa, maka pertanyaan perlu seperti apa. Ya, itulah sama ya, kayak skill komunikasi. Teman-teman mau dapet jawaban yang iya, maka cara ngomongnya, maksudnya cara pertanyaannya di-create. Iya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, tapi dengan begini kan teman-teman jadi tahu, Oh, kayak gitu ya cara penggunanya. Banyak O nggak sih? Walaupun saya nggak bisa dengar suaranya, Oh, gitu ya. Dapat AHA. Oke, bukan sih Ibu Jiang Sun Yang ya. Jadi, lebih jelas. Tapi, grammar-nya Ibu sudah benar ya. Si Xinin. Susunan kalimatnya sudah benar. Baik, kita lanjut. Nomor lima. Kayaknya saya perlu jarakinnya itu per halaman itu dua kalimat aja ya. Jadi, bisa coret-coretnya lega gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut volunteer berikutnya. Ibu, tadi Ibu, siapa ya? Belum turun tangan jadi saya lupa. Oke, kayaknya tadi Ibu Tintin sudah ya. Ibu Linda. Ni hao, Ibu. Ni hao,老師. Ni hao. Ibu, silakan nomor lima, TUT. Ni jaya yuji kouren. Iya, benar ya. Cuma sedikit nada. Nggak apa-apa, nanti saya bantu ya. Ni jaya yuji kouren. Ni jaya yuji kouren. Ji kouren. Ya, ini oke. Ikuti saya untuk pronunciation-nya. Ni jaya yuji kouren. Ni jaya yuji kouren. Iya, ji kouren. Karena, apa namanya, ini tiga-tiga. Jadi, depannya itu boleh ubah cara bacanya aja ke nada dua ya. Tulisannya tetap tiga. Si sini, Ibu Linda, sudah bagus ya. Grammar-nya juga sudah bagus. Iya, bagus. Bukan, si. Cai jian. Ibu Linda. Saya mute kembali ya. Oke. Yumeo puyang, ada yang beda? Boleh silakan ditulis. Nggak apa-apa, kita bahas. Ni jaya yuji kouren. Dan, ini salah satu topik kita ya, di modul ke satu ya. Untuk menanyakan jumlah anggota keluarga. Ni jaya yuji kouren. Coba saya lihat, ada yang beda? Ibu Tintin. Ni jaya yuji kouren. Oh iya, benar. Sama ya. Oke. Benar ya. Terus, Ibu Lily. Si, kalau pakai ni jaya yuji kouren. Boleh bu? Jiya di sini keluarga ya. Kalau misalnya pakai li, boleh. Tapi li-nya memang karena tidak punya arti yang gimana. Makanya kadang-kadang orang hilangin. Boleh bu? Boleh. Boleh bu Lily. Nah, tapi lebih simple-nya adalah. Ni jaya yuji kouren. Gitu ya. Oke. Terus, Bu Elizabeth. Ni jaya tou yuji kouren. Oh tou, tou maksud ibu semuanya gitu ya. Kalau di pertanyaan, biasanya dia tidak pakai tou. Walaupun jawabannya akan jamak, Bu. Jadi pertanyaan tidak pakai tou. Kalau jawaban tergantung sikon. Kalau memang total semuanya, baru kita pakai tou. Kayak gitu ya. Ni jaya yuji kouren. Tou-nya jangan dipakai ya, Bu. Nah, kalimat ibu sudah benar tou-nya dibilangkan. Ya, bu keci, Bu Elizabeth ya. Terus, Pak Martinus. Lalu, apa bedanya ni jaya yuji kouren? Oh, oke. Ni jaya yuji kouren ini grammar yang apa namanya kita bilang grammar ya. Maksudnya tata bahasa yang benernya. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa. Aduh, anggota keluarga apa ya? Ya, sudahlah. Si kou. Si kou ini kan dia kata bilangan. Saya pakai ajalah ci, ke. Ke itu kan umum ya. Nah, boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi tidak disalahkan. Tidak. Cuman, ya orang bisa nakar gitu ya. Nakar maksudnya. Oh, berarti dia cuma tahu ni jaya yuji kouren. Kayak bahasa Mandarin standar. Tapi kalau misalnya, oh ni jaya yuji kouren. Eh, orang ini berarti tahu ya. Khusus pemakaian anggota keluarga pakai kou. Itu cuma beda di situ ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya masih boleh diterima. Masih sama ya. Terus, ibu gim ni jaya yu tu shau ren kou. Boleh bu. Boleh. Cuman memang dia jadi lebih ke bahasa buku ya. Bahasa buku. Nah, kalau ini lebih bahasa ngomongan. Ya, kalau punya ibu gim boleh. Ya, tu shau ren kou. Ren kou itu adalah penduduk. Jadi dia pakaian, pakaiannya jadi kayak berapa, apa, keluargamu ada berapa penduduk gitu ya. Jadi sebenarnya nggak salah. Artinya orang masih bisa terima. Cuman tidak praktis aja ketika dalam bahasa conversation. Gitu aja bu ya. Nah, kalau yang praktis itu kayak gini. Kayak tadi ringkasnya gitu ya. Yang saya bisa pakai sehari-hari. Nah, ini. Nijayuji kouren. Atau mau pakai yang Pak Martinus misal teman-teman lupa. Aduh, anggota keluarga apa ya. Yaudah, ni jaya yuji ke ren. Ya, berapa jumlah anggota keluargamu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Ibu Sierli. Nijayuji yu tu shau ren. Oh, tu shau ren. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sebenarnya beda tu shau sama ji itu adalah ji itu biasanya dari 1 sampai 10. Di atas 10 biasanya pakai tu shau. Kalau teman-teman misal pengen tahu bedanya apa sih. Kok ada tu shau juga yang artinya berapa. Bedanya di situ. Nah, terus kalau teman-teman tahu kan biasanya keluarga orang China itu paling ayah, ibu, anak. Di jaman itu. Ya kan? Makanya dia pakai ji. Kayak gitu sih. Tapi kalau kayak keluarga Indonesia berbeda ya. Saya, kalau zamannya saya masih ada 7-8 orang kan. sama maksudnya koko cici. Nah, itu masih rame ya. Tapi tidak lebih dari 10. Tapi zaman mama saya di atasnya itu bisa 11, bisa 15. Bener nggak? Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin cocoknya pakai tu shau. Tu shau ren gitu ya. Berapa banyak orang. Nah, tapi sekarang balik lagi ya. Satu keluarga paling-paling banyak. Itu cuma 5. Cuma 4 ya. Suami istri sama anak 2. Jadi itu bedanya kenapa dia pakai ji. Ji kou ren. Ya. Tapi kalau ibu Shirley mau pakai tu shau. Boleh nggak? Boleh. Kui de. Boleh ya. Nggak masalah. Ibu Acun. Tu shau ni kou ren. Nggak bu. Dia tetap posisi grammar-nya harus segini. Jadi misalnya kalau Lo shi, saya ji-nya Mau ganti tu shau. Gantinya di sini ya. Grammar-nya tidak diubah-ubah. Tidak ditarik ke depan. Terus subject-nya habis itu. Nggak bisa. Bukui. Ya. Grammar tetap grammar. Posisi tetap posisi. Apa yang mau diganti itu yang dicopot. Ya. Jadi misalnya Ni jia yu tu shau kou ren. Tu shau. Yang tadi kita bahas. Kalau teman-teman mau pakai. Misalnya lo shi. Saya satu keluarga bisa 20 orang loh. Contoh ya. Yaudah pakai tu shau. Berapa banyak. Ya. Jadi bedanya ji sama tu shau tadi. Yang simple. Ya. Ji itu adalah Di bawah 10. Tu shau itu adalah Di atas 10. Jadi kalau teman-teman merasa Ini Keluarganya kayaknya ada 30 orang deh. Begitu ya. Contoh. Yaudah. Mau pakai tu shau. Boleh. Ya. Tapi grammar-nya tetap ya. Ni jia yu tu shau kou ren. Misalnya teman-teman lihat Taman de chuan jia fu. Chuan jia fu itu adalah Foto keluarga. Dimana ada 50 orang. Contoh ya. Itu keluarga besar sih harusnya ya. Misalnya contoh semua digabung ya. Ada dari Om, tante, semua anak-anak Sama cucu-cucu Digabung. Nah. Kalau disitu teman-teman Lihat foto keluarga. Nah disitulah teman-teman Boleh pakai si ji ini Diganti Tool shop. Karena lihat dari foto aja Sudah bisa 50 orang. Contoh. Ya. Itu ya teman-teman ya. Cukup jelas? Ni jia jikou ren. Tanpa yu gitu ya. Boleh bunani. Tanpa yu. Masih oke. Grammar-nya masih bisa diterima ya. Ni jia jikou ren. Tapi memang enaknya. Ni jia yu jikou ren. Berapa anggota keluargamu. Ada berapa orang gitu maksudnya. Oke. Cukup jelas untuk yang nomor 5. Ada pertanyaan lagi Sebelum saya lanjut. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Baik. Kalau gitu saya buka lagi ya. Soal latihan di berikutnya. Di nomor 6. 7. 8. Ya. Ini cuma ada 3. Ya. Jelas ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Ya. Sisi Ibu Maiska. Kita lanjut. 6. 7. 8. Silahkan di transfer lagi. Kita akan bahas ya. Nanti sama teman-teman kalau merasa eh beda mau tanyain tanyain ya. Karena menurut saya dengan teman-teman bertanya. Dapat bahasan baru. Yang mungkin saya selama ini gak kepikiran itu masuk ke bahan. Itu maksud saya ya. Itulah kenapa menurut saya belajar itu gak ada habisnya ya. Benar gak? Jadi begitu ada muncul pertanyaan, ada muncul kesalahan, kita bisa belajar. So teman-teman menurut saya kesalahan itu adalah salah satu fasilitas untuk kita belajar. Jadi jangan pernah takut salah. Begitu juga teman-teman udah belajar, ada kesempatan dipraktekin aja. Jangan dipikirin aduh salah, aduh malu. Enggak, justru disitulah kesempatan teman-teman bisa belajar dan mengerti lebih banyak ya. Oke ya, silahkan 6, 7, 8 dikerjakan dulu. Terima kasih. Oke, ada yang masih mencoba. Silahkan, silahkan dicoba dulu ya. Soalnya besok kita pergi bermain bola. Bagaimana? Terus yang nomor 7, keluarga ku ada 4 orang. Papa, mama, saya, dan adik laki-laki. Sama yang 8, pelayan saya mau segelas kopi. Oke, banyak juga yang sudah. Kita bahas ya, nomor 6. Tadi sampai siapa ya? Ibu Sylvia, belum ya kayaknya ya. Kalau saya salah ingat, kasih tau ya teman-teman ya. Takutnya saya salah ingat. Oke, Ibu Sylvia, ninho. Oke, saya ambil lagi ya. Sekali lagi, Ibu Sylvia, ninho. Wei, wansang hao, lho si. Ninho hao. Wansang hao, ninho hao, Ibu. Silahkan nomor 6. Nomor 6. Nih jayu, jik kau ren? 6. Saya share screen yang sekarang. Oh, ada lagi yang nomor 6. Iya, betul. Besok kita pergi bermain bola. Bagaimana? Mingtian, women chi wanmu ciu. Semuanya? Chu ciu. Oh, oke. Chu da ciu. Mingtian. Chu da ciu. Women. Chu. Da ciu. Semuanya, oke. Boleh sekali lagi, Ibu, kalimatnya? Mingtian, women chi ta ciu. Semuanya? Benahal. Sisi ni, Ibu Sylvia. Sisi ni. Bukan si. Saya mute kembali ya, Ibu. Oke, ada teman-teman yang berbeda kah? Mingtian, women chi ta ciu. Bermain bola, itu ta ciu. Semuanya? Bagaimana ya? Ajakan ke orang. Kalau misalnya mau nanya bagaimana, Silahkan di belakangnya ditranslat sebagai cemeyang. Inilah salah satu penggunaan cemeyang. Gitu ya. Ajakan. Apa namanya? Tapi sebenarnya ya, sambil kayak tanya pendapat dia, Gimana? Gitu ya. Kayak gitu. Oke. Saya lihat dulu. Mingtian, women chi ta ciu. How ma? Oh, how ma? Boleh, boleh. Kalau misalnya teman-teman gak pakai cemeyang, Yang pakai how ma, itu oke kah? Boleh. Karena di sini cemeyangnya itu lebih ke, Gimana? Besok kita main bola bareng, yuk. Gitu. Ajakan. Dia sebenarnya lebih ke ajakan ya. Oke, terus. Ini Yunita ya. How ma boleh. Terus, Ibu Sylvie. Cemeyang. Diganti how ma. Oh, cemeyang pakai ZEN ya. Gak pakai H. Ya, karena kalau H itu beda kuruf ya. Pakai ZEN. Boleh, Ibu Sylvie ya. Barusan ditanyakan sama Yunita juga. Baik. Once you, gak bisa Pak Amin. Karena bermain bola di sini adalah kayak main badminton, Boleh main basket. Ini umum. Tapi bermainnya maksudnya, Bukan bermain yang asal main. Beda sama anak kecil ya. Kalau ini lebih ke tachio. Misalnya main badminton, main bola basket, Sepak bola, semuanya boleh. Ya, kayak gitu ya. Tachio. Nah, one chio itu adalah anak kecil main asal-asal lempar. Kayak gitu. Baik. Kemudian, Yang lain samakah semua? Mintain我们去 ti. Ti, zu chio mau? Oh ya. Kalau mau pakai bola kaki, Ya pakai ti. Ya, ti. Nah, ti, zu chio. Zu chio itu adalah bola kaki. Ya. Mintain我们去 ti, zu chio. 好吗? Karena ajakkan. Jadi teman-teman boleh pakai好吗? Boleh pakai怎么样 ya. Ini yang penting. Karena kalau enggak, Seolah-olah cuma bertanya. Bukan mengajak. Ya, jadi feelingnya beda ya. Oke. Baik, lanjut. Bu Lilian. Mintain我们去 tachio. 好吗? Ya, benar bu. Boleh ya. Mintain我们去 ti, zu chio. Zemmeyang. Zemmeyangnya pakai Z, E, N ya. Jangan ada H. Karena nanti huruf mandarinnya keluarnya karakternya beda. Kan teman-teman mau ngetik kan. Nah, salah pingin. Dia keluar karakter yang berbeda. Itu yang nanti teman-teman bingung. Nah, jadi silahkan. Ya, zemmeyang. Oh, tidak ada H. Ya. Z, E, N. Oke. Baik. Kemudian Ibu Lucia. Mintain我们去 tachio. 好吗? Oke. Bu Lucia udah bener. Ibu Katarina. Mintain. Mintain我们. Mintain. Ya, tadi ada yang. Maksudnya bola balik di sini. Ini oke. Teman-teman masih ingat penjelasan saya di nomor dua. Keterang waktu sama subject. Ini boleh saling tukaran tempat. Ya. Jadi boleh gak? Mintain kita tachio. Boleh. Mintain我们. Boleh. Ya. Dua-duanya boleh. Nah, itu ya Bu. Bu Helena coba diketik pakai Z, E, N. Dia harusnya muncul huruf yang ini. Inilah huruf zemmeyang. Karena Ibu pakai H. Munculnya huruf yang Ibu ketikin di saya. Gitu Bu. Ya. Jadi inilah penting banget spellingan pinin. Sorry ya. Saya agak cerewet. Supaya teman-teman basicnya jangan balik lagi pinin gitu. Jadi udah belajar satu waktu. Aduh. Gak bisa nih. Udah mau belajar huruf Mandarin gitu ya. Turun lagi. Gak mau. Saya gak mau. Jadi saya benar-benar fondasi teman-teman dibikin kuat dulu ya. Jadi silahkan mendisiplinkan. Oh ya. Z, E, N. Tanpa H. Nah gitu. Ya. Supaya nanti ketikannya hurufnya keluarnya benar. Ya. Oke. Terus ada Ibu Liana. Lohsi. Mingtian. Ju. Wanqiu. Z, Me, Yang. Ya. Mingtian pake T. Bu Liana ya. Ini spellingan pinin ya. Kalau teman-teman belum sempat ikut. Yang modul satu saya. Silahkan di review di rekaman. Itu benar-benar paket lengkap ya. Saya jelasin benar-benar detail. Silahkan di review di situ. Ya. Jadi misalnya. Mingtian. Mingtian pake T. Terus. Ju. Tachiu. Ya. Harus pake tachiu. Karena disini maksudnya adalah bermain. Yang benar-benar main bola ya. Bukan yang main kayak anak kecil lempar-lempar doang ya. Semayangnya pake Z, E, N. Kalau spellingan pinin. Ini cukup perlu harus saya ulang gitu ya. Supaya nanti. Ya itu. Jangan nanti bolak-balik lagi ke dasar. Bolak-balik lagi ke dasar gitu ya. Nah kayak gitu. Nah nomor dua. Oh nomor dua. Jangan dulu ya Bu Liana ya. Saya koreksi dulu yang nomor satu. Jadi ibu nomor satunya lebih ke spellingan pininnya. Sama kosa kata tachiu. Ya. Semayangnya juga pake Z, E, N. Oke. Sisi Ibu Liana. Saya lanjut dulu ya. Wom mingkian ti jiu jiu pa. Oke. Boleh. Boleh pake zon. Mingtian. Dia kurang i ya. Mingtian ya. Mungkin ini cuman kecepatan ketik ya. Wom mingkian. Chu ti jiu jiu pa. Ti jiu 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 pa. Boleh. Pa itu lah ya. Disini juga ajakkan. Boleh pa. Boleh. Mau pake haoma. Zemayang. Pa. Itu juga boleh. Ya. Oke Ibu Arijani. Mingkian wom mingkian. Mungkian wom mingkian. Kita tachiu. Hapu hao. Boleh bu. Cuman tachiu nya pake D. Yang lainnya oke. Hapu hao. Boleh. Hapu hao. Hapu hao. Itu semua sama. Boleh. Ya. Karena ajakkan juga. Tanya pake D. Bukan pake D ya. Hapu hao. Boleh. Jadi boleh tiga opsiun ya. Teman-teman ya. Ibu Helena oke. Kalau mau pake kata bersama. Mingkian wom m yi qi chui tachiu. Zemayang. Boleh nge lalu. Boleh bu Ita. Kalau mau tambahin boleh. Selagi tidak mengubah arti. Boleh ya. Punya bu Ita. Bener. Kalau. Ada lagi teman-teman. Kalau enggak. Kita lanjut nomor tujuh ya. Jadi. Dengan begini. Teman-teman. Lebih terkonfirmasi. Oh iya ya. Pemakaiannya seperti ini ya. Gitu ya. Sisi aja. Terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi nomor tujuh. Nomor tujuh. Tadi ada. Gus Mita. Oke. Minhal. Gus Mita. Oh iya. Suaranya agak kecil. Boleh dikecil. Ya oke. Minhal. Ya suaranya agak kecil ya. Enggak apa-apa. Mungkin. Gitu fast ya. Oke. Kayaknya bermasalah ya. Enggak apa-apa. Saya lanjut ke orang lain dulu ya. Lilian. Ibu Lilian. Ibu Lilian. Saya ambil. Di bawahnya. Minhal. Ibu. Minhal. Minhal. Ibu Lilian nomor tujuh. Keluarga ku ada empat orang. Papa, mama, saya, dan adik laki-laki. Wo jia yu sikou ren. Papa, mama, wo, her wo, didi. Oke. Denisha. Wo jia yu sikou ren. Terus ibu, wo papa gitu ya. Papa, mama, mama, wo, her wo, didi. Oke. Jadi saya ikut ya. Udah bener bu? Papa. Terus. Mama. Ko ma, wo, her wo, didi. Oke. Ibu Lilian boleh sekali lagi. Wo jia yu sikou ren, baba, mama, wo, her wo, didi. Silahkan. Wo jia yu sikou ren, baba, mama, wo, her wo, didi. Wah. Enho. Ya. Grammar yang udah bener. Pronoun ciesi nya juga sudah bener. Ciesi ni, ni bu Lilian. Zaiji. Ciesi, lousi. Zaiji. Buk kèji. Ada yang beda? Beda ya. Seperti apa? Sebentar saya cek dulu ya. Tadi ada yang sudah kerti. Wo hw wo di di di. Oke. Wo jia yu sikou ren. Papa, mama, ha, di di. Ya. Papanya pakai B-A-B-A. Ya. Spellingannya harus B-A-B-A. Oke. Terus ibu Meiska. Ini ibu Tintin ya. Gak apa-apa. Apa? Harus pakai B. Ya. Papa, mama, her, didi. Oh ibu gak sebutin saya. Masih oke sih. Tapi kalau lengkapnya dari kalimat saya ada saya nya ya. Oke. Bu Meiska wo jia yu sikou ren. Papa, mama, wo, her, didi. Ya. Tanpa wo, didi. Boleh gak? Boleh gak? Oke teman-teman. Tiba-tiba terputus. Tengshau. Tiba-tiba internet saya terputus. Tengshau. Oh siapa. Bentar. Suara gak jelas. Iya. Internetnya terputus. Sekarang suara saya gimana? Sudah oke. Oke. Jelas ya. Tadi sampai dimana? Semoga chattingannya masih ada ya. Karena itu. Wah untung gak hilang ya. Oke chattingannya tadi sampai. Ibu Meiska ya. Yang tadi saya koreksi BA, BA ya. Gak apa-apa. Oke terus lanjut ada Ibu Helena. Sebentar. Tengshin. Oke. Oke. Baik. Saya lanjut lagi ya. Berikutnya tadi ada. Ibu Helena. Oke. Saya ada 4 orang. Bapak, mamak, saya dan anak. Ya. Ketikan huruf Mandarinnya sudah benar bu. Karena pininnya yang dimasukkan benar. Benar gak bu Helena? Ya. Kayak gitu ya. Jadi fungsinya begitu. Oke. Ada Pak Amin sama. Yang lho. Si Ibu Lucia. Terus. Ibu Yovita. Saya ada 4 orang. Boleh gak lho? Masih boleh. Ya. Tapi gramarnya adalah pakai ko. Kalau untuk anggota keluarga. Jadi ko di sini dia khusus untuk anggota keluarga. Tapi kalau misalnya lupa pakai ke. Masih oke. Masih oke ya. Saya lanjut. Ibu Liana. Kalau dengan adik laki-laki ditulis ke titi saja bisa. Bisa bu. Ya. Oke. Ya. Ibu Gus Mita. Suaranya itu mungkin karena sinyal ya. Karena gak kedengeran terus kresek-kresek gitu ya. Oke. Gak apa-apa lain kali ya. Dicoba lagi ya. Terus Ibu Acun. Wode jia ren yu sike ren. Oke. Papa, mama, wo he titi. Boleh ibu. Maksudnya masih bisa ditangkep gitu ya. Artinya. Tapi yang grammar adalah begini bu. Jadi ibu coba mempelajari. Oh yang sesuai grammar. Wode jia keluarga ku yu sikou ren. Ada 4 anggota keluarga. Terus baru jihabarin ya. Papa, mama, wo he, wo titi. Ya. Orang yang beli buku itu semua pakai segeren. Tapi kalau untuk anggota keluarga khusus kita pakai namanya ko. Sebagai kata bilangannya. Itu buliana bedanya ya. Makanya kalau mau grammar banget sebenarnya salah ya. Cuma saya pikir maksudnya masyarakat masih terima. Artinya kalau ngomong gitu orang masih ngerti. Saya bilang oke ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ujian yang benar-benar HSK salah. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau saya bilang kan teman-teman ada yang cuma buat praktek doang. Ya masih oke ya. Tapi kalau bisa silahkan pakai lagi sesuai grammarnya yaitu pakai ko. Karena ini bahas tentang anggota keluarga. Ya gitu ya. Bedanya. Oke kita lanjut. Yang terakhir nomor 8. Yang masih tunjuk tangan ada. Oke Ibu Meiska. Minhao Ibu nomor 8 silahkan. Nihao Ibu Meiska. Silahkan. Uyian. Woyau ibei kafei. U. Uyian. Woyau ibei kafei. Oke. Apa sinyal saya ya. Ibei. Kafei. Sepertinya saya ya. Oke gak apa-apa ya. Tadi sampai di mana teman-teman? Ibu Meiska. Ya. Ya oke. Silahkan Bu jawabannya tadi. Sambil saya share screen lagi. Uyian. Woyau ibei kafei. Ya. Enhao. Kalimat grammarnya sudah benar. Cuma sedikit nada ya. Boleh ikutin saya. Fuyuan. Ini sudah benar. Woyau ibei. Pei nada satu ya. Pei kafei. Dua-duanya juga nada satu. Silahkan Bu boleh sekali lagi. Fuyuan. Fuyuan. Woyau ibei kafei. Nah iya ya. Ibei kafei. Ada satu. Si xin ini Bu Meiska sudah bagus ya. Grammarnya juga sudah bagus ya. Saya cien ibu. Saya mute kembali ya. Ya. Oke. Fuyuan. 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 Silahkan ibei kafei. Ibu kata Rina. Boleh bu. Boleh ya. Terus. Di bawahnya lagi. Fuyuan. Woyau siang. Woyau siang. Woyau siang ibei kafei. Enggak bisa pakai siang. Harus pakai yau. Karena siang itu pengen. Sorry. Di sini siangnya kalau di kalimat ini gitu ya. Jadinya berpikir. Jadi belum memutuskan. Jangan ya. Pakai yau. Kalau misalnya mau pakai siang gimana? Dia tetap pakai siang yau. Tetap perlu yau. Jadi teman-teman lihat ya. Dia walaupun sinonim. Tapi di konteks tertentu. Dia butuh tegas. Karena ini memesan. Jadi jangan pakai siang. Tapi pakai yau. Kalaupun siang dipakai. Dia tetap harus ada yau. Jadi ya sudah. Pakai yau. Biar lebih ringkas ya. Dan memang gak bisa pakai siang. Jadi ibu Lilian boleh dikoreksi. Koreksi. Fuh yu'en. Woyau yi pei kafei cukup ya. Zerai shi. Ibu Elizabeth. Fuh yu'en. Gewo yi pei kafei. Boleh bu. Gewo kasih saya ya. Ini kayaknya kemarin kita baru bahas ya. Cara mesen minuman. Boleh pakai. Woyau yi pei kafei. Lai yi pei kafei. Masih ingat. Sama. Gewo yi pei kafei. Yang ditulis sama ibu Elizabeth ya. Jadi sudah benar bu. Pakai yu'en. Kurang u. Oh. Fuh yu'en. Ya. Gak apa-apa. Sambil review kosa kata ya. Oke. Terus. Ibu Liana. Bukhati. Ibu Helena. Fuh u'en. Fuh u'en. Ya. Pakai ketikannya. Fuh u. Wuh u. Ye u. Nanti. Huruf Mandarin ini adalah. Fuh u'en. Ya. Huruf Mandarin ini ini ya. Ibu Helena. Nah. Nah. Jin gei wo yi pei kafei. Yi pei. Pake bae ee. Ya. Supaya hurufnya munculnya. Bae gelas. Yang ini ibu. Karena kalau ibu ketik. Bae ee. Kebalik. Yang muncul hurufnya berbeda. Ya. Yi pei kafei. Oke. Zerai shi ibu mei. Ibu mei sudah benar ya. Jin gei wo yi pei kafei. Ketikannya juga sudah benar. Ibu mei. Terus. Bumai skak. Loh shi. Kalau ke restoran mau makan. Pelayan tanya. Jika ren. Atau jikou ren. Biasanya yang sopan. Karena di restoran pake jiwei. Dia gak pake jika ren. Jika ren tuh kayak umum ya. Standar banget. Tapi kalau pelayan itu dia karena sopan. Saya pinjam halaman beratang ya. Jiwei. Jiwei itu berapa orang. Ini sopan banget. Kalau ke hotel. Ke restoran. Mereka akan pake ini. Ini yang sangat-sangat sopan. Jiwei. Apalagi hotel yang berkelas ya. Bintang. Pasti pake ini. Tapi kalau misalnya sorry. Teman-teman kayak homestay. Ya mungkin dia ngomongnya jika ren. Atau rakyat gitu ya. Masyarakat umum. Dia pake cikou ren. Jadi teman-teman bisa tau. Oh iya ya. Dia tau bahasa mandarin yang. Kita bilang grammar gitu ya. Kalangan ke atas. Ya. Pakainya jiwei. Kalau cikou ren itu hanya untuk anggota keluarga. Ya. Cukup jelas Bu Meiska. Ya sudah dibantu jawab juga sama Yunita ya. Jadi. Yang sopan banget. Itu pake jiwei. Begitu juga teman-teman. Kalau misalnya kepake nih. Bahasa mandarinnya. Untuk pake di bisnis. Di. Apa. Tamu gitu ya. Misalnya ada partner bisnis kita. Mau ajak keluarganya gitu ya. Atau apa. Teman-temannya. Kita harus tanya. Nimen jiwei. Dan dia akan tau. Uyih beda. Harganya beda gitu ya. Dari bahasa yang kita pake. Ya. Oke ya. Jadi pakenya jiwei. Untuk yang paling sopan. Dan balik lagi. Di. Konteks yang sesuai. Kalau teman-teman ngomong sama anak kecil. Dan pakenya jiwei. Itu jadi gak cocok. Jadi agak lucu. Teman-teman paham maksud saya ya. Nah. Kalau teman-teman ngomong sama anak kecil. Silahkan pake. Ji ke. Siapengyo. Nimen ji ke ren. Boleh. Ya. Tapi bisa juga. Kayak di reality show. Gitu ya. Walaupun. Anak kecil. Mereka tetap pake bahasa yang. Sangat formal ini. Karena. Publik. Ya. Jadi makanya konteksnya yang teman-teman perlu perhatikan. Ya. Oke. Bu kaki. Zairai shi. Ibu Deborah. Hmm. Fuhwuyuan. Ya. Tadi saya sudah tulisin. Buruk Mandarin Fuhwuyuan. Ya. Silahkan dicocokin. Woyau ipai kafe. Hal ma. Boleh juga bu. Tapi gak perlu hal ma. Tapi langsung. Woyau ipai kafe. Karena kita mengesan. Tidak bertanya kepada dia. Oke gak. Gitu ya. Jadi gak usah hal ma. Cukup. Woyau ipai kafe. Ya. Gitu. Oke. Bu Deborah. Terus. Ibu. Shisuk. Jiu. Woyau syi ke ren. He. Woyau syi ke hai. Oh ini bahas yang nomor. Nomor tujuh bu. Ibu lagi bertanya ya. Oh ya oke. Woyau syi ke ren. Empat orang. Nah sebenarnya kalau anggota keluarga pakai kau. Itu akan lebih oke bu. Ya. Terus. Woyau syi ke hai zi. Maksudnya anak ya bu. Kalau hai zi itu gini bu. Jadi gak bisa hai. Tapi harus ada hai zi. Hai zi ini anak-anak. Baik cowok maupun cewek. Jadi ada tiga orang. Eh sorry empat orang. Jadi saya dan tiga orang anak gitu maksudnya ibu ya. Nah kalau gitu hai nya harus ada hai zi ini ya bu. Saya bantu tulis anak-anak. Oke. Saya lanjut lagi. Pak Johannes. Woyau syi ke hai. Siang yau ipe kafe. Pak Johannes. Ya jadi. Wonya jangan taruh depan ya. Fuh wu yuen. Kan pelayan. Baru saya mau ya. Woyau ipe kafe ya. Posisinya harus seperti saya. Supaya artinya tidak berubah ya. Oke. Zerai ibu jen. Loushi maaf tadi kalau pakai syiang yau. Jadi gimana maksudnya. Oh kalau syiang yau itu sama dengan yau. Artinya sama. Tapi kalau cuma pakai syiang doang. Ini saya hapus ya. Kalau pakai syiang doang itu artinya berpikir. Belum memutuskan. Dan si pelayan pasti akan bingung. Hah maksudnya gimana. Gitu ya. Jadi untuk pesan. Memesan gitu ya. Di sini jangan pakai syiang. Harus pakai yau. Kalau pun mau pakai syiang. Tetap belakang harus ada yau. Jadi yaudahlah ringkas saja pakai yau ya. Syiang yau. Jarang. Karena terlalu bertele-tele. Biasanya yau. Gitu ya. Fuu yuen. Yau ipe cafe. Kadang-kadang nggak pakai wo. Langsung yau ipe cafe. Yau ipe naichaa. Naichaa itu teh susu. Ya. Kayak gitu. Jadi langsung ya. Kejawab. Ibu jen. Oke ya kejawab ya. Bu keci. Pelayan baca mandarinnya apa ya. Ini ibu liana. Fuu yuen. Yang di atas. Tadi karena ada yang ketik mandarin salah. Saya bantu tulisin di bawahnya. Fuu yuen. Wow. Cukup ya. Shijian tau le shiva. Lapan soal. Tapi banyak ya yang teman-teman catat. Harusnya. Dari penjelasan per kalimat. Bener. Gimana review hari ini. Dapat sesuatu. Dapat banyak. Semoga bisa bantu teman-teman ya. Mereview kembali. Grammar. Maupun cara bikin kalimat yang paling basic. Karena saya lihat ternyata. Banyak juga yang kita bisa bahas ya. Dari tadi. Oh lausnya ini bedanya apa. Ini gimana. Kalimat saya gimana. Jadi nggak apa-apa. Oke. Ya ini ya. Jadi. Saya merasa sih. Teman-teman senang ya. Asik ya. Dan ini belum selesai. Masih ada berapa ya. Saya bikin lima belas soal ya. Oke. Baik. Kita kalau ada kesempatan lain. Kita akan terusin. Ya. Kalau. Iya. Banyak materi yang didapat ya. Kalau gitu. Memang bantu teman-teman semua. Saya juga senang ya. Jayao. Nah. Sisi tajah. Sisi panjang. Womensya xing chi jian. Sampai ketemu. Womensya jian. Bye bye. Sisi rosa. Sisi jian. Sisi rosa. 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 Terima kasih.